Kita di satu sisi jangan hanya nyontoh Sa'ad bin Rabai yang dermawan. Kita jangan sepihak melihat sisi Sa'ad bin Rabai yang ingin berbagi kepada saudaranya. Tapi kita melihat sikap dan kemudian jawaban dari Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran itu. Ini juga yang harus kita contoh. Jadi meneladani para sahabat Nabi itu jangan hanya sepihak. Tapi juga harus kedua belah pihak. Nah apa yang diberikan atau jawaban apa yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf? Sebuah jawaban yang menunjukkan tentang kemandirian. Sebuah jawaban yang mencerminkan seorang entrepreneur sejati. Sebuah kemandirian yang sesungguhnya dibutuhkan oleh anak-anak muda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafah. Asyadu ala ilaha ilallah. Asyadu ala muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Kita masih di program belajarah syarahan nabu ya. Melalui video-video pendek bersama saya, H.P. Andi Bastoni. Dan kita sudah membahas banyak hal tentang secara hidup Nabi SAW. Kita juga sudah masuk pembahasan sekelas biografi Al-Khulafah Ar-Rashidun. Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali RA. Nah, kita akan masuk pembahasan sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Selain empat khalifah Ar-Rashidun tadi, ada enam yang lainnya yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah Abdurrahman Ibn Auf. Ini sahabat Nabi yang saya yakin kita semua sudah sangat populer dengan Abdurrahman Ibn Auf. Simbol seorang entrepreneurship, sejati. Kemudian simbol kedermawanan dalam berbagi, berinfak. Dan lebih dari itu, seorang Abdurrahman Ibn Auf juga merupakan orang yang sangat menghindari jabatan. Menghindari kekuasaan. Tentang kisah bagaimana dia menghindari kekuasaan ini, nanti kita akan jelaskan pada pertengahan atau jalan akhir video ini, insyaAllah. Baik. Abdurrahman Ibn Auf. Minas sabiqin al awwalina fil islam. Termasuk sahabat Nabi yang di awal-awal masuk Islam. Di mana para ulama mengatakan dia masuk Islam sebelum Baginda Rasul menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas da'wah. Jadi dia termasuk orang yang di awal-awal masuk Islam. Di tangan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Dan ini sebuah kutamanya luar biasa bagi Abu Bakar as-Siddiq ketika dia bisa mengislamkan beberapa tokoh muda. Di antaranya Abdurrahman Ibn Auf. Dia dari kabilah Bani Zuhra. Kabilah Bani Zuhra ini kabilah terkemuka. Yang merupakan kabilah dari ibunya Rasulullah. Jadi Aminah binti Wahab pun dari kabilah Bani Zuhra. Kita pernah jelaskan sebelumnya ada 10 kabilah yang terkemuka di kalangan Quresh waktu itu. Ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Umayyah, ada kabilah Bani Adi, ini keluarganya Umar. Bani At-Taimi, ini keluarganya Abu Bakar as-Siddiq, Bani Umayyah, keluarganya Osman bin Affan. Bani Magzum, ini keluarganya Abu Jahal, Khalid bin Walid. Dan ada Bani Saham, ini keluarganya Ammar Ibn As. Ada kabilah Bani Jumah atau Al-Jumahi. Ini ada seorang sahabat Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ada Umar bin Wahab Al-Jumahi. Dan ada juga kabilah Bani Asad. Ini keluarganya istri Rasul Lam Khadijah. Kabilah Bani Asad. Dan ada kabilah Bani Az-Zuhra. Jadi Bani Zuhra ini keluarga besar yang dari sinilah bermuara Ibunda Rasul S.A. Nah, Abdul Rahman Ibn Awuf masuk Islam di awal-awal da'wah. Dan sebagaimana yang lainnya, dia juga mengalami ujian, siksaan, dan hal-hal yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW di awal-awal da'wah. Jadi kalau yang lain diludahi, dimaki, dihina, maka Abdul Rahman Ibn Awuf tak terkecuali. Jadi meskipun dia orang yang mampu secara finansial, bahkan setiap usia belasan tahun sudah menjadi pengusaha muda gitu kan. Tapi tak luput juga dari ancaman dan kemudian siksaan orang-orang kefirkuis pada waktu itu. Sampai akhirnya, terjadilah proses hijrah baginda Rasul dan para sahabat diizinkan oleh Allah SWT untuk hijrah ke Madinah Al-Munawarah. Dan ada kisah menariknya tentang hijrahnya para sahabat Nabi ini. Bahwa di antara program Rasulullah ketika berada di Madinah, beliau membangun basis sosial. Membangun kekuatan masyarakat dengan cara mempersatukan kaum muslimin dalam bingkai uhwa islamiya. Nah, satu muhajirin, satu ansur. Dipersaudarakan. Adalah Abdul Rahman Ibn Awuf, radiyallahu anhu, dipersaudarakan oleh baginda Rasul dengan seorang sahabat kaya dari ansur, kalangan muhajirin, Sa'ad bin Rabiq. Kita ingat cerita bagaimana dialog antara dua saudara ini, baginda Rasulullah SAW dikisahkan, mempersaudarakan keduanya. Dan ketika nabi tiba di Madinah, akha bin al-muhajirin walansar, beliau mempersaudarakan muhajirin al-ansar, fa akha baina Abdul Rahman Ibn Awuf wa Sa'ad Ibn Rabiq. Maka Rasul mempersaudarakan antara Abdul Rahman Ibn Awuf dan Sa'ad bin Rabiq. Maka ketika dipersaudarakan, lalu Sa'ad bin Rabiq al-ansar ini menawarkan kepada Abdul Rahman Ibn Awuf, untuk membagi dua keluarga dan hartanya. Sa'ad bin Rabiq berkata, Ini aksarul ansari ma'ala saya ini termasuk kalangan ansar yang punya banyak harta. Kata Sa'ad bin Rabiq kepada Abdul Rahman Ibn Awuf. Dan ingat, Abdul Rahman Ibn Awuf waktu itu, walaupun beliau pengusaha, pedagang, banyak uang, tapi ketika hijrah, beliau tidak membawa harta yang cukup. Semua harta ditinggalkan di Madinah dan dia membawa sekedar yang bisa dibawa. Sekedar yang bisa dibawa, sehingga ketika dia datang ke Madinah, bukan dalam keadaan orang yang berkecukupan. Dan ketika ditawari hal ini, kata Sa'ad bin Rabiq, Ini aksarul ansari ma'ala, saya ini orang ansar yang punya banyak harta. Saya akan membagi harta saya, dua bagian. Jadi separuh untuk Anda, separuh untuk saya. Kata Sa'ad bin Rabiq. Dan saya punya dua istri. Setelah beres masa idahnya, engkau nikahi. Jadi kata Sa'ad bin Rabiq, saya punya harta, saya bagi dua. Saya punya rumah, saya bagi dua. Separuh untuk Anda, separuh untuk saya. Dan saya punya istri. Pilih, mana yang kau inginkan, saya akan ceraikan. Dan setelah beres masa idahnya, kau nikahi. Jangan lakukan mulai, ini bukan berarti melecehkan seorang wanita. Sama sekali tidak. Tapi kita melihat bagaimana spirit yang diberikan oleh Sa'ad bin Rabiq terhadap saudaranya ini, memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Kita di satu sisi, jangan hanya nyontoh Sa'ad bin Rabiq yang dermawan. Kita jangan sepihak melihat sisi Sa'ad bin Rabiq yang ingin berbagi kepada saudaranya. Tapi kita melihat sikap. Dan kemudian jawaban dari Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran itu. Ini juga yang harus kita contoh. Jadi meneladani para sahabat Nabi itu jangan hanya sepihak. Tapi juga harus kedua-dua pihak. Nah, apa yang diberikan atau jawaban apa yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf? Sebuah jawaban yang menunjukkan tentang kemandirian. Sebuah jawaban yang mencerminkan seorang entrepreneur sejati. Seorang entrepreneur sejati. Sebuah kemandirian yang sesungguhnya dibutuhkan oleh anak-anak muda hari ini. Apa kata dia? Ini ungkapan doa yang juga saya kira menjadi adab kita hari ini ketika ditawari, ketika diberi sesuatu. Maka kita mendoakan orang yang memberi tersebut dengan kalimat. Barakallahulaka. Semoga Allah memberikan keberkan kepadamu. Fi ahlika wa malik. Dalam hal harta keluarga dan hartamu. Ini adabnya jadi kalau kita dibantu oleh orang lain sesuatu. Maka kita mengucapkan ini. Mendoakan. Atau minimal jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik. Atau minimal banget syukran. Ini minimal banget. Jadi kita biasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah memberikan bantuan kepada kita. Apapun bantuan itu. Entah harta, entah jasa, atau mungkin sekedar nasihat. Kita biasakan mengucapkan jazakallahu khairan. Wabarakallahulaka. Lalu kemudian bisa juga dengan minimal syukran. Ini kalimat-kalimat. Yang menarik adalah kalimat Abdul Rahman berikutnya. Setelah dia mendoakan saudara barunya ini. Sa'ad bin Rabi. Kemudian Abdul Rahman mengatakan. Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Dan dia pun berbisnis. Ini sikap sebuah kemandirian yang dahsyat. Dari seorang Abdul Rahman bin Awuf. Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Ini yang kita butuhkan. Kalimat ini yang kita butuhkan dari anak-anak muda hari ini. Tapi kalimat Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Bukan berarti mau belanja. Kalau anak kita hari ini. Ayah, Abi, Papi. Tunjukkan aku di mana mall. Di mana pasar. Dia mau berbelanja. Tapi Abdul Rahman bin Awuf. Tunjukkan aku di mana pasar. Bukan pengen belanja. Tapi pengen berbisnis. Jadi kita biasakan. Anak-anak muda hari ini. Untuk berkata. Ayo tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan aku di mana pusat perbelanjaan. Saya ingin berbisnis. Baik. Setelah hijrah. Dari Makkah ke Madinah. Maka Abdul Rahman bin Awuf ini. Mengikuti semua persiwa besar. Di masa Rasulullah. Termasuk di antaranya perang Badar. Perang Uhud. Khandak. Dan tidak pernah luput. Dari medan peperangan. Atau persiwa-persiwa bersejarah. Bahkan dalam beberapa peperangan tersebut. Dia bukan hanya ikut. Tapi juga memberikan hartanya dalam berinfak. Dia bukan hanya ikut. Tapi juga berada di depan. Jadi mengikut bukan duduk di tenda. Tapi ikut betul-betul berperang. Di dalam perang Uhud. Dia mendapatkan puluhan tusukan luka di tubuhnya. Artinya yang terjun langsung. Jadi bukan segedar meramaikan. Di kita kalau ikutan-ikutan itu. Ikut-ikutan itu segedar meramaikan. Cuma memberikan support. Tapi dia tidak. Dia bukan hanya memberikan support. Tapi betul menjadi tentera perang. Dan pada setiap peperangan itu. Kemudian dia memberikan infak yang luar biasa. Ada dalam perang tabuk. Itu dikatakan. Dia memberikan infak yang. Para ulama berselisih pendapat tentang. Harta yang diinfakkan. Mengapa diberikan? Karena saking banyaknya. Jadi dia terus memberi. Dikasih lagi. Jadi susah mendatahnya. Jadi riwayat bermacam-macam. Ada yang mengatakan 200 uqiyah emas. Ada yang mengatakan 500. Saking banyak infak yang diberikan oleh. Abdurrahman bin Auf. Dan hal yang menarik juga. Ketika terjadi perang tabuk. Tahun ke-9 Hijriya. Dan ini kejadian luar biasa. Dimana pada suatu hari. Suatu pagi. Selama 20 hari menginap di tabuk itu. Pernah para sahabat. Siap-siap melaksanakan sholat subuh. Dan sudah azan. Dan sudah komat. Tapi Nabi tidak terlihat. Dimana Rasulullah? Karena sudah komat. Dan sudah lama. Akhirnya mereka meminta untuk. Imam salah seorang dari mereka. Dan jadilah Abdurrahman yang menjadi imam. Baru satu rekaat. Nabi nyusul. Jadi Nabi itu pernah masbuk. Dalam perang tabuk. Tapi sekali. Ini masalah yang tidak seperti kita. Setiap subuh masbuknya. Jadi Nabi itu cuma sekali. Jadi jangan alasan. Oh. Jadi Nabi pernah masbuk ya. Berarti kita boleh juga masbuk. Iya. Tapi Nabi sekali masbuknya. Kasusnya itu doang. Dan Abdul Rahman bin Nauf mendapatkan kemuliaan untuk menjadi imam. Setelah wafatnya bagi Nabi Rasulullah. Maka Abdul Rahman bin Nauf yang mendampingi Al-Khalafah Ar-Rashidun. Abu Bakar Omar dan Osman bin Khattab. Di masa pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq dan Omar bin Khattab. Dia tidak pernah sedikit ikut perang. Pertama karena sudah banyak sahabat-sahabat Nabi Junior. Dan lebih dari itu dia ingin menampingi kedua khalifah ini. Terutama Abu Bakar al-Siddiq. Abu Bakar al-Siddiq menjadikan salah satu tim masyurah penasehat penting. Dalam berbagai urusan. Termasuk diantaranya ketika Abdul Omar al-Khattab wafat. Terbunuh di tangan Abu Lu'al-Fairus. Omar tidak memberikan wasiat kepada siapapun untuk menggantikannya. Abdul Omar cuma mengatakan. Dan kemudian bentuk tim. Enam orang. Nah diantara tim itu ada Abdul Rahman bin Nauf. Sa'ad bin Maqqas. Tolha bin Ubinillah. Azubir bin Awam. Lalu Sa'ad bin Zaid. Dan yang terakhir Abu Ubaidah bin Najarah. Pimpinan sidang diserahkan kepada Abdul Rahman bin Awuf. Dan lalu terpilihlah Osman bin Affan menjadi khalifah. Padahal dia pimpinan sidang. Biasanya pimpinan sidang itu yang diangkat jadi khalifah. Tapi tidak. Dan sejarah mencatat bagaimana ketika keputusan itu akan diambil. Orang yang pertama kali mengundurkan diri. Dari kandidat sebagai khalifah adalah Abdul Rahman bin Awuf. Nah ini tindakan yang luar biasa. Seperti sampaikan di awal tadi bahwa Abdul Rahman bin Awuf sangat menghindari jabatan. Dan ada hal yang sangat luar biasa dalam hal spirit bagaimana di menghindari jabatan. Ini saya kira teladan bagi kita bersama hari ini. Jadi suatu saat Al-Qamullah. Osman bin Affan ini merasa usianya sudah tua. Di tahun 30 sekian hijriya. Dan riwayat dan mengatakan hidungnya sempat keluar mimisan darah. Lalu para sahabat menyindir. Ya Osman. Ya anda itu sudah tua. Maka kalau kita disebut tua tersinggung. Tapi para sahabat Nabi dulu kalau disebut tua mereka istighfar. Merasa dirinya sudah tua. Maka diam-diam ya Abdul Omar bin Affan. Khalifah ketiga ini menulis surat wasiat. Kalau Uthman bin Affan meninggal dunia. Maka yang menjadi khalifah adalah Abdul Rahman bin Awuf. Luar biasa ya. Jadi kalau Uthman wafat katanya. Maka yang menjadi khalifah adalah Abdul Rahman bin Awuf. Disimpanlah surat wasiat ini. Dan kemudian ketika nanti tiba saatnya. Ketika Uthman meninggal maka dibacakan. Apa yang kemudian terjadi. Ibarat pepatah Melayu. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jatuh juga. Dan surat wasiat yang sudah disembunyikan tadi. Entah dari mana muaranya. Bocor dan sampai ke telinga Abdul Rahman bin Awuf. Kita bayangkan. Uthman berwasiat. Kalau dia meninggal dunia. Maka yang menjadi khalifah adalah Abdul Rahman bin Awuf. Dan Abdul Rahman tahu. Kita senang mungkin. Mungkin bila perlu doain. Supaya cepat meninggal. Supaya dia jadi khalifah. Tapi tidak ada dengan Abdul Rahman. Dia gulisah, galau. Dan sangat khawatir. Apa yang kemudian dilakukan. Dia pergi ke Masjid An-Nabawi. Tempat yang mustajab untuk berdoa. Setelah solat beberapa rekaat. Lalu kemudian dia berdoa. Nah diantar doanya yang mustajab itu adalah. Dia mengatakan. Ya Allah. Kalau benar. Uthman bin Affan. Berwasiat. Kalau dia meninggal dunia. Maka saya yang menjadi khalifah. Kalau itu benar. Kata dia. Faamidni qablahu. Maka wafatkanlah saya. Amidni. Wafatkanlah saya. Sebelum Usman. Dan kadar Allah. Allah mengabulkan doanya. Dia meninggal tahun 32 Hijriya. Sementara Usman meninggal 3 tahun setelahnya. Makanya sejarah mencatat. Setelah Usman bin Affan meninggal dunia. Yang jadi khalifah bukan Abdul Rahman. Walaupun itu wasyidnya. Mengapa? Karena Abdul Rahman meninggal lebih dulu. Yang daripada Usman. Ini. Bagaimana dia menghindari jabatan. Sampai mengatakan. Ya Allah. Kalau benar. Ya matikanlah. Wafatkanlah saya sebelum Usman. Sehingga dia tidak bisa menjadi. Pengganti Usman bin Affan. Dan. Sebagai penutup. Abdul Rahman bin Affan ini. Termasuk orang yang sangat-sangat kaya. Sampai dikisahkan dalam banyak riwayat. Misalnya. Pernah. Ketika dia akan meninggal dunia. Abdul Rahman ini berwasiat. Kata dia. Kalau saya meninggal dunia. Kalau saya wafat. Saya wasiatkan. Berikan. 400 dinar. Kepada masing-masing. Veteran perang badar yang masih hidup. Dan diperkirakan waktu itu. Veteran perang badar. Alumni perang badar yang masih hidup. Tidak kurang dari 100. Jadi. Dia mewasiatkan. Agar memberikan. 100. Dikali. 400. Dinar. Kalau lah. Satu dinar itu. Harga seekor kambing. Berarti ada. Masing-masing dari para sahabat nabi itu. Alumni perang badar itu. Mendapatkan 400 ekor kambing. Luar biasa. Dikali 100. Menunjukkan kekayaan seorang Abdul Rahman yang dahsyat. Di sisi lain juga dikisahkan bagaimana dia punya istri. Namanya Tamadir bin Azbagh. Ini seorang istrinya. Entah bagaimana ceritanya. Dirwetkan. Abdul Rahman ini tidak begitu suka dengan akhlak istrinya ini. Tamadir bin Azbagh ini. Lalu dia pun menceraikan. Belum selesai masa iddah perceraian mereka. Abdul Rahman wafat. Maka terjadi perselisian di antara kalangan para sahabat. Eh. Tamadir bin Azbagh ini. Apakah dia. Termasuk orang yang mendapatkan warisan atau tidak. Kata yang lain. Enggak. Kan udah cerahikan. Kata yang lain. Oh dapat. Mengapa? Karena masih masuk masa iddah. Dan Sayyid Al-Azbagh memutuskan. Tamadir bin Azbagh ini. Mantan istri Abdul Rahman ini. Mendapatkan harta warisan. Dan berapa ke yang dia dapatkan. Sejarah mencatat. Tamadir ini mendapatkan. Jatahnya. Dari warisan tersebut. Delapan puluh ribu dinar. Delapan puluh ribu dinar. Itu untuk jatah satu istri. Dari empat istri. Artinya. Sepertiga puluh dua. Kekayaan. Abdul Rahman bin Na'uf. Senilai. Delapan puluh ribu dinar. Ya. Nah berapa kekayaan Abdul Rahman bin Na'uf? Tinggal dikalikan. Gitu kan. Delapan puluh ribu. Dinar untuk satu orang. Dikali empat orang istrinya. Ya. Dikali. Seperlapan. Dikali delapan. Itu. Kalau kita hitung. Mencapai angka. Dua. Juta. Lima. Ratus. enam puluh ribu dinar. Itu. Kalau dirupiahkan. Bisa jadi tembus hampir. Sembilan. Triliun. Jadi. Angka warisan sangat besar. Dan Abdul Rahman. Seperti sampaikan tadi. Seorang yang. Kaya raya. Tapi juga. Dermawan. Semoga. Kita bisa memberikan. Atau mendapatkan keteladanan dari beliau. Menjadi orang yang. Kaya. Di satu sisi. Tapi juga menjadi orang yang. Dermawan. Tentu kaya. Dengan. Dengan cara. Diri doi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketemu lagi. Pada video berikutnya. Insya Allah. Bersama saya. Happy anniversary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax